Pedasnya itu natural gitu loh. Natural kayak pake skincare aja gitu makannya enak loh deh. Kalo gue sih yang paling kocok kayak gagang pintu, copot. Iya bener. Dan itu beneran copot. Oh ya kayaknya siang pager? Iya. Lu ngelutakin lu. Gue. Gue ditabrak wajah, kita berdua yang salah emang gitu. Udah diganti belum? Udah langsung. Udah diganti. Iya gua gua lagi yang rembes. Gue pikir, aduh ini cepet banget. Ini pintu rapuh banget kayak perasaan gue. Lu yang ngelutakin. Dan kelamaan cutisnya. Orang mau makan. Iya ah Andre. Udah nungguin juga. Ini mana yang paling enak? Jadi ini? Makan malam nasi terbanyak kita. Maaf ya. Dirobek dong. Bukan masalah dirobek. Gak nyangka ya padahal baru kemarin. Lu kayak beseng ini ya. Kayak di buku hiasin ya. Ini fotonya kayak in memoriam coy ya. Iya dia pede banget kalo mukanya disini. Makanya. banget lagi. Gimana, gimana. Tapi ini lucu banget loh. Ini sebagai inspirasi untuk kamu yang pengen berusaha begitu. Ini nasi bungkus tapi konsepnya milenial banget. Betul. Aku udah di lapor. Aku udah lama nih sebagai orang yang udah lama gak makan nasi. Aku ngeliat ini langsung kayak yang oh my God. Maaf ya lambung. Aku malam ini harus makan nasi. Wow, lihat aku! Di rambutku, ini ayam Ya aku suka ayam Tapi aku juga suka ini Ya gimana? Eh kita campur-campur aja gimana? Cuman-cuman Coba ya Nasi pedasnya ala Prinses Nabati Ini ada kulitnya, oh my god, kamu akan suka Bismillah Wow! Gimana-gimana rasanya? Apa bu, si sedotannya? Itu tadi, tadi ada jus Kalau nggak suka pakai tangan, bisa disedot juga Emang iya, coba ya Ya nggak bisa lah, yes Semolotnya enak Ini ada pegedel, aku suka, itu ayamnya juga aku suka Ya, yuk bisa ambil Bergedelnya, ini nggak ada Tadi ada minumannya ya Wow, ada souvenirnya Ini apa isinya Selamat menikmati Ini masakan rumah dari Warung Pedas Jangan lupa Jangan lupa post dan review ya Ya, ini udah kita buatin konten, yes Oh ini ikan asin Mana? Ini, ini Ini aku nggak makan ikan asin Ayam nggak ikan asin Oh, ini berarti konsep Tapi aku lebih suka ayam itu Ini ada daun jeruknya Ini konsepnya memang konsep rumah Nasi bungkus, tapi ini nasi bungkusnya dibungkus dengan api Dan ini cocok banget buat milenial Kira-kira switch ya, aku nggak makan ini Ya, aku makan ini Tapi Cis pedes nasi itu? Pedes ini toleransi Oh aman ya Bisa request nggak pedesnya? Enggak, emang seperti itu sih Tapi toleransi kok Bismillahirrahmanirrahim Wow Punya Aries enak nih kayak nasi balap Di Lombok Ini loh ada suir ayam tuh Suir ayam, telur, sama tempe Enak banget nih, dicocol Coba aku ayamnya Wow Bismillahirrahmanirrahim Makan malam ntar nakit kesit Eh nggak ada nyobain Andre tuh Ini Telur, sama ayam suir, sama sambal Lak-lakan lu gede banget tuh Ini ada sayur kacangnya juga ya temen-temen Mana? Ini kacang kan bukan? Kacang panjang Iya Kacang panjang Ini tuh rasanya ketika Baru masuk di mulut Pedesnya itu alami banget Kayak nggak ada MSG-nya dan kayak Ini dalamnya sambal semua Cepet semua ya? Pedesnya itu natural gitu loh Natural kayak Kayak pake skincare aja gitu Makannya enak loh deh Makan malam aku, liat Warung pedes Cezna Bati Ini enak banget sih Ini kulitnya pasti enak banget Jadi dikatakan mukbang nasi bungkus Terbanyak ya seluruh dapuri cheese Betul Dan ini menunya juga pilihannya banyak banget Jadi nggak cuma ayam pedes Orek tempe Terus tumis kacang panjang Dan ada berbagai macam lauk lainnya Bisa pilih ya I'm swear I'm swear Ini podi gue ya Cepet juga Enak Banget Dan yang Icis kayaknya yang beruntung deh Karena Yang enak semua Iya Iya Dan nggak terlalu merah Icis kan nggak terlalu suka pedes kan Jadi nggak terlalu merah ini Aku merah Dari merah banget Aku mau lebang Tapi kalian kalau pengen ngerasain Betapa enaknya makan bareng-bareng Terus makan masakan ini kan di Indonesia banget ya Kalian harus subscribe dulu gitu Langkah awal buat ngerasain ini semua subscribe dulu Betul Agak anten ya kalau makan semuanya Hmm Abang nih Kayaknya nyobain telurnya enak Belurnya nih banyak-banyak Nggak telurin ini Padahal tau nggak Cita-cita aku malam ini nggak makan Tinggal minum buah naga Tapi Ini ada makanan enak Cuma nggak lapar sebenernya Cuma pengen makan aja Karena nggak sih nggak lapar Cuma pengen makan Hmm Ya coba cicip telurnya ya Yun Gak-gak-gak Gak-gak Udah ini aja Tadi ini kita makan juga Kita lapar banget Karena dari tadi kita reading ya Iya Jadi kita lapar berapa tuh Montem Montem sama bintang tamu tuh 2,2,3 Banyak banget Sama soybah Mermetnya juga parah lucu banget Terus Kita reading setan taubat Ini produktif banget dari ini ya Gila Aduh Itu reading sampe badan aku Mereeding gitu Mereeding Aku baru ngerasain loh Seproduktif itu kalian Banget Gila Apalagi belum puasa Anda belum puasa Kamu harus minum vitamin banyak Menginpor ya? Kalau nggak ya Tapi saya minum tanaga nih Puasanya jadi nggak kerasa Karena aktivitas kita Banyak Iya kan Tau-tau lebaran aja Iya Tau-tau buka Tau-tau lebaran Terus apalagi kalau aktivitas padat Kayak makanan gini kan banyak Sambel Ada minyak-minyakan Itu minumnya isi lemon Bener Bentar ya Aku mau dong Kaliannya ngebuang lemak-lemak yang ada disini kan Aku kasih tau ya temen-temen Ini isi lemonnya itu Ini size besar Bisa kamu taro dirumah buat simpetan Ini yang travel size Ini bisa kamu bawa ke luar kota Kayak kita kemarin ke Bali Itu makan ayam betutu Makan ini itu Tetep sehat Tetep segar Karena selalu minum isi lemon Isi lemon kan terbuat dari perasaan lemon asli Dan lemon itu mengandung vitamin C yang sangat tinggi sekali Yang baik untuk tubuh kita Dan gampang diserap oleh tubuh kita Jadi always everything everyday We are still healthy with easy fit slim Easy to get vitamin C Wow Aku tadi sampai gak minum loh Sampai gak mau kenyangnya Aku boleh bawa ini satu Oh boleh Boleh di kulkas banyak kok Mbak Oki setelah kita sedikit lagi Aku suka banget kulitnya Aku suka pikirnya sih Aku biasanya gak makan kulit coba ini Tentangnya enak gak? Hmm enak banget tanya Kulitnya enak Udah lagi pada makan Kalau makanannya enak Diem Tentang Hmm Enak gak juga ya Biasanya kan kita kalau puasa kan Lama nih Ngabugurit Mungkin buka puasa BT apalagi segala macem Ya kan? Bisa baca buku BPN Oh iya bener Ya kan? Kayak aku tadi ini loh Preview draft Iya BPN mau di filmin tau jo Kita main gak? Kita main gak? Masih dirahasiakan pemain pemainnya Tapi yang jelas ini ya Apa namanya Setan Taubat Nanti bulan puasa bakal nemenin kalian Insya Allah Itu kocak sih Setan Taubat Tadi aja pas reading Ngakak banget Udah ngakak semua isinya Dua respekasi sih Ya Itu menjelang buka puasa nanti tayangnya Tungguin aja Tungguin aja Jelang makan sih banyak banget Ya kan tayang dua kali jo Buka puasa sama pas sahur Hahaha Emang iya Hahaha Eh komen dong Dari yang episode-episode tahun-tahun lalu Episode mana yang paling kamu inget sampai sekarang Komen ya Kalau aku yang bagian Ngampus gue lupa lagi Sebenernya udah nungguin loh Yang mana aku lupa guys Yang lebaran Oh nyamperkan dulu lah Aku inget yang satu satu Entau bah Sebecir Bang kita kejar-kejaran Iya Kalau gue ingetnya Yang sama Derry berdua Amma Derry berdua Yang kita syuting di Persari Hahaha Yang kita adegan mau minum Padahal Dalam hati gue ini beneran mau minum gue Hahaha Itu kan bulan puasa syutingnya kan Itu kan bulan puasa syutingnya kan Iya bulan puasa iya Itu kocak banget Yang kalo gue sih yang paling kocak Yang gagang pintu copot Hahaha Iya bener Dan itu beneran copot Hahaha Oh iya sama Derry Iya Nung mulut akin dong Gue Hahaha Gue ditabrak wajah Kita berdua yang salah emang Gak diganti belum Gak langsung Gak diganti Iya gue gue lagi yang rembes Gue pikir lah Aduh ini cepet banget Ini pintu rapuh banget Kayak perasaan gue Lu yang menangkin Pokoknya tiap syuting ada aja korban Makanya Gak yang gue lah korban labrang Gak yang pasang lah Hahaha Korban kelusuran Insya Allah aman ya guys Doain ya Semoga syutan taubat aman Gak ada segmen labrang Dan semua yang datang syuting kesini Semua udah di-swap Dan kita akan mematuhi juga Wajib swap 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 seminggu sekali Iya bener Jadi aman banget Insya Allah aman Gila abu nanti gue Dan tiap ada kegiatan kayak syuting Atau film Atau apa gitu kan emang Semua pemain Crewnya tuh Semua yang terlibat Harus di-swap dulu Jadi pastikan Mereka negatif dari virus Corona Jadi bisa syuting berlanjut gitu Semua pokoknya yang terlibat Mau itu dia asisten Siapa? Pemain atau siapa Atau bintang tamu Apapun harus ada swapnya gitu Jadi abis makan Menurut gue cuci tangan Yang sebelum makan juga Nih Nih Aku mau Kenalin juga produk baru aku Ini namanya Estodia Hand Soap Jadi ini adalah Estodia Hand Soap Ini wanginya Harumnya Apple Kata temen-temen aku juga yang udah nyoba Katanya lembut banget Sama wanginya Mantul Jadi Ini karena belum Di apa Karena belum dimuka Baru pertama kali Yang ini jadi agak sering pulsa Tapi Tuh Udah mulai keluar Semak itu cuci tangan Yang bersih deh guys Situ juga ada hand sanitizer Ada Body mist Ada Disinfektan juga guys Tetap juga kebersihan Hmm Wangi sekali Oke guys segitu aja dulu video kita yang udah nge-review makanan enak ini dari Warung Pedas Warung Pedas Incesnya Bati Incesnya Bati Enak banget Masya Allah Jangan lupa juga nonton video-video kita yang sebelumnya Yang banyak banget itu Terima kasih udah nonton Assalamualaikum 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 Assalamualaikum